Sampai jumpa di video selanjutnya Abun Was mengingatkan kita bahwa dunia yang kita cintai ini punya hakikat positif di awal tapi lama-lama dia akan jadi negatif Ini hakikatnya dunia sudah Manusia awalnya mudah, kuat, jago tapi lama-lama dia akan menyusut, menurun, jadi tua, jadi lemah Makan, enak, seenak apapun makanan Awalnya enak, tapi coba kamu tambah dari satu piring jadi dua piring Enaknya tinggal setengah, kamu tambah lagi jadi tiga piring Enaknya tinggal seperempat, kamu tambah lagi Sampai piring kelima kamu akan muntah Yang enak tadi jadi tidak enak Itu hakikatnya dunia Pacar cantik, apalagi Iya cantik sekarang umur berapa? Sepuluh tahun lagi? Dua puluh tahun lagi? Tiga puluh tahun lagi? Setara kita as level? Sama Jadi kalau kamu nembak terus jawabannya Tunggu ya tiga puluh tahun lagi Oh itu sudah berubah banyak pasti Sudah Oh manusia, dunia levelnya menurun Jadi awalnya bening, akhirnya asin Maka kalau kita jatuh cinta pada dunia Siap-siap sakit dan kecewa Karena dunia itu dahsyat nikmat di awal Lama-lama kualitas-kuantitasnya menurun Jadi jangan jatuh cinta pada dunia Rugi Eman-eman Jadi jatuh cintalah pada yang lebih hakiki Saya lupa pernah baca di mana Kalau akhirat itu kebalikannya dunia Akhirat itu tambah lama, tambah meningkat, tambah berkualitas Cuma ya mungkin teori yang lain Kitab yang lain Jadi ceritanya kalau di akhirat itu misalnya Hubungan suami-istri Awalnya enak Diulang lagi tambah enak lagi Tambah enak lagi Beda sama di dunia Tambah enak Dua kali, tiga kali Kau kamu sudah Jadi kalau di akhirat Itu ada yang kita yang cerita begitu Sebenarnya itu metafor untuk menunjukkan Kalau bedanya dunia sama akhirat Maka yang kita cintai harusnya yang lebih hakiki Ketuhanan dan akhirat Bukan yang dunia Terus Nah ini sindiran Wahai orang-orang yang peduli pada agama Ketahuilah bahwa kebebasan dan pemaksaan itu tidak ada Semua yang kau tuduhkan tak ada benarnya Selain kematian dan alam bersa Tak seorang pun tahu Begitu terpisah nyawa Apakah ia masuk surga Ataukah neraka Ini sindiran bagi kita Di antara kita ada yang mengunggul-unggulkan kebebasan Ada kebalikannya Mengunggul-unggulkan kekakuan, pemaksaan Yang satu beragama sangat keras Yang satu beragama sangat longgar Yang satu andalannya kebebasan Yang satu andalannya pemaksaan Katanya Abunua Semua yang kau tuduhkan tak ada benarnya Orang yang menganut aliran kebebasan Biasanya menyebut yang aliran pemaksaan Sebagai dogmatis lah Literalis lah Apalah Fundamentalis lah Kebalikannya Yang punya aliran pemaksaan Biasanya menyebut Yang punya masalah kebebasan Sebagai liberal lah Sesat lah Macem-macem Katanya Abunua Semua yang kau tuduhkan Tak ada benarnya Dua-duanya salah Kenapa Jangkauan wawasan manusia Tidak ada yang berderajat pasti Satu-satunya yang bisa dipastikan Dalam hidup ini hanya Kematian dan akhirat Alam barza Jadi yang kita omongkan Berdasarkan pemahaman kita Itu semuanya tidak pasti Satu-satunya yang pasti Hanya kematian dan alam barza Maka untuk hal yang tidak pasti Jangan korbankan Hal yang pasti Karena hal yang tidak pasti Tadi Kita meresikokan bahaya Kepastian Maksudnya apa? Kadang-kadang demi kebebasan Demi pemaksaan Kita terus saling serang Saling menjatuhkan Saling menyakiti Saling berbuat dosa Ini kan resikonya Setelah kematian Jadi sebenarnya Kita sedang menjual Yang tidak pasti Demi Menjual yang pasti Demi yang tidak pasti Itu Kalimat ini Arahnya ke situ Padahal Ngapain sih Kita mengklaim Bahwa kita Pasti benar Kita pasti lurus Wong tak seorang pun Tahu Begitu terpisah nyawa Apakah ia masuk surga Ataukah neraka Siapa berani Angkat tangan Menjamin Saya pasti surga Pak Tidak ada Seandainya kamu Orang soleh sekalipun Begitu kamu Yakin 100% Masuk surga Ada kesombongan Dalam hatimu Dan dia yang jadi hijabmu Untuk Masuk surga Jadi Tidak Tidak ada Satupun yang pasti Wong begitu nanti Di akhirat Sudah hak Prioratifnya Allah Mau surga Apa neraka Itu sudah Urusannya Allah Tidak jaminan Ada yang Amalnya luar biasa Karena kesalahan Kecil Akhirnya Tidak jadi Masuk surga Ada yang Dosanya Luar biasa Karena Kebaikan Kecil Tidak jadi Masuk neraka Kan banyak Cerita-cerita Semacam itu Ada ulama Yang Tidak jadi Masuk surga Karena Mengambil Kayu Selilit Waktu Dia habis Guntangan Pulang ke rumah Ngambil kayu Kecil Karena Tidak ada Tusuk gigi Miliknya Tetangganya Itu kan Yang dicerita Selilit Sangkiyai Itu kan Gara-gara Selilit Kayu Kecil Ini Dia Tidak jadi Masuk surga Tapi ada Pelacur Yang memberi Minum Anjing Gara-gara Kebaikan Memberi Minum Anjing Ini Dia Masuk Surga Meskipun Hakikatnya Dia Seorang Pelacur Dalam Tumpukan Dosa Kebaikan Kecil Bisa Membawa Ke surga Dalam Tumpukan Bahala Kesalahan Kecil Bisa Menyeretmu Ke neraka Maka Tidak ada Yang Pasti Jangan Menyombongkan Diri Tak Seorang Pun Begitu Terpisah Nyawa Bisa Memastikan Apakah Ia Masuk Surga Ataukah Neraka Maka Jangan Merasa Aman Jangan Merasa Sudah Selamat Oke Itu Kalimat Selanjutnya Terus Kulihat Setiap Hidup Setiap Yang Hidup Itu Fana Putra Si Fana Dengan Nasab Mulia Yang Bersambung Kepada Yang Juga Fana Apa Yang Kita Banggakan Dalam Hidup Ini Semuanya Fana Bahkan Dirimu Sendiri Itu Fana Itu Berarti Pada Akhirnya Akan Lenyap Kita Juga Akan Lenyap Nenek Moyang Yang Engkau Baik Bangga Banggakan Juga Akan Lenyap Keluarga Yang Engkau Bangga Banggakan Engkau Cintai Juga Fana Semuanya Fana Maka Segala Konflik Segala Pertikaian Segala Perselisian Di Muka Bumi Ini Sifatnya Hanya Permainan Saja Kenapa Permainan Semuanya Fana Ngapain Kita Serius Serius Amat Semuanya Fana Makanya Katanya Orang Buddha Semuanya Kosong Yang Isi Itu Sebenarnya Kosong Dan Yang Kosong Sebenarnya Isi Itu Rahasianya Disitu Yang Kita Anggap Tidak Ada Apa- Apa Ada Apa- Apanya Tapi Yang Kita Anggap Ada Apa- Apanya Sebenarnya Hakikannya Tidak Ada Apa- Apanya Hidup Hidup Fana Pada Akhirnya Akan Lenyap Jadi Kulihat Setiap Yang Hidup Itu Fana Putra Si Fana Dengan Nasab Mulia Yang Bersambung Pada Yang Juga Fana Itu Nasihat Dari Abu Nawas Bayangkan Bedanya Tadi Sair Sair Di Awal Yang Begitu Liar Begitu Mabuk Begitu Hura-hura Ternyata Bapak Terakhir Kehidupannya Begitu Indah Dia Masuk Kerana Sufistik Memahami Hakikat Ada Momen Pencerahan Dalam Hidupnya Sehingga Banyak Nasihat Nasihat Berharga Yang Kita Dapat Makanya Dia Tergolong Tokoh Besar Yang Kita Ingat Sampai Hari Ini Itu Saya Bawa Juga Saat Seorang Cerdas Menelaah Dunia Ia Akan Menemukan Seorang Lawan Yang Berbaju Kawan Dunia Ini Seolah-olah Kawan Kita Tapi Hati-hati Dia Ini Bisa Berubah Jadi Lawan Kita Dunia Ini Harusnya Membantu Kita Mendorong Kita Untuk Menuju Allah Kembali Pada Allah Tapi Hati-hati Dia Juga Potensial Untuk Menjegal Langkah Kita Menuju Allah Dia Ini Kawan Harusnya Jadi Kawan Tapi Kalau Kita Tidak Hati-hati Dia Akan Jadi Lawan Terakhir Ini Kalau Ini Kalimat-kalimat Terakhir Juga Dari Abu Nuas Lebih Baik Mati Karena Cengkraman Kesunyian Daripada Mati Karena Payahnya Capeknya Kecerewetan Betapa Sering Engkau Kehilangan Diri Dalam Kelakar Ini Saya Potong Dari Syairnya Hari Ini Kemungkinan Kita Akan Mati Dalam Payahnya Kecerewetan Semua Orang Cerewet Hari Ini Kita Akan Lihat Yang Kita Pegang Tiap Hari Isinya Suara Dalam Bentuk Tulisan Kita Hidup Dalam Belantara Kata-kata Itu Payahnya Kecerewetan Padahal Akan Lebih Baik Kalau Kita Mati Dalam Kesunyian Keheningan Ada Banyak Makna Ada Banyak Rahasia Dalam Keheningan Begitu Kita Hidup Dalam Berantara Kecerewetan Tadi Kita Akan Kehilangan Kejernihan Kita Akan Kehilangan Yang Hakiki Karena Yang Tempelan Sangat Banyak Maka Yang Sejati Tidak Akan Terlihat Semakin Banyak Kata-kata Mengepung Kita Semakin Sulit Kita Mencari Yang Sejati Maka Carilah Ruang Dimana Engkau Bisa Hening Engkau Bisa Sunyi Biar Jernih Melihat Dunia Ini Kalau Kita Sibuk Terus Capek Terus Dengan Kata-kata Maka Kita Akan Kehilangan Kejernihan Kita Akan Mati Karena Payahnya Kecerewetan Katanya Abu Nawas Bahkan Betapa Sering Engkau Kehilangan Diri Dalam Kelakar Kelakar Itu kan Ngomong Alor Mitru Yang Tidak Jelas Yang Itu Membuat Kita Kehilangan Diri Tidak Was Padahal Mungkin Dulu Ini Hobinya Abu Nawas Kelakar Tapi Kemudian Dia Sadar Dalam Kelakar Kita Sering Kehilangan Diri Kita Sering Kehilangan Hakikat Hidup Kita Jadi Terakhir Abu Nawas Ini Menasihat Kita Ayo Kita Bikin Waktu Waktu Kita Berharga Kalau Tidak Carilah Kesunyian Atau Keheningan Disitu Harga Nilai Akan Muncul Jadi Rumusnya Itu Dalam Sehari Bikinlah Momen Untuk Dirimu Sendiri Tapi Untuk Dirimu Sendiri Bukan Untuk Hura-hura Tapi Untuk Kesunyian Untuk Keheningan Kalau Dalam Agama Momen Momen Mohasabah Dan Tafakkur Disitulah Nanti Kualitas Hidup Kita Akan Naik Oke Saya Kira Itu Abu Nuas Tidak Terbayangkan Bayangannya Tadi Abu Nuas Tokoh Yang Seneng-seneng Dan Hura-hura Saja Ternyata Belokannya Cukup Tajam Belakangan Dia Bertoba Silahkan Diikuti Riwayat Hidupnya Tapi Yang Babak Belakang Yang Babak Depan Kalau Bisa Cepat-cepat Ditinggal Jangan Salah Abu Nuas Usianya Sekitar 57 57 Itu Tidak Terlalu Tua Mungkin Pertobatannya Usia Usia Akhir 40 Ke Atas Tapi Kita Sudah Merayap Mendekati Usia Itu Jangan Ditunggu Lagi Karena Usia Itu Tidak Ada Yang Tau Tidak Ada Jaminan Yang Lebih Tua Berangkat Duluan Yang Muda Belakangan Tidak Ada Jaminan Saya Lebih Tua Dari Kamu Terus Saya Berangkat Dulu Sekarang Banyak Yang Mudah Duluan Peristiwanya Kan Selalu Peristiwa Peristiwa Jihad Peristiwa Itu kan Mudah Mudah Semua Demo Terus Tua Tua Malah Selamat Nom Malah Cepat Berangkatnya Karena Tidak Jaminan Maka Segeralah Kalau Kamu Sudah Memahami Kebaikan Apapun Memahami Kemuliaan Hidup Apapun Segera Wujudkan Segera Implementasikan Segera Jalankan Jangan Ditunda Tunda Biar Tidak Menyesal Kalau Kamu Menyadari Ada Kesalahan Kekeliruan Apapun Dalam Hidupmu Dan Kamu Tahu Segera Cepat Cepat Tinggalkan Karena Tidak Ada Jaminan Kapan Kita Berangkat Dan Berapa Lama Kita Masih Bisa Tinggal Bisa 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 Terima kasih.